Terima kasih. 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 lokasi yang kita tujuin ini yang kita sendiri ini itu wilayah desa Rawa Indah atau HDU pasti Andalas ini juga Pak Yohara sama kalau ini saya jawab karena saya tidak pernah ke sekolah desa ini memang dalam duit koordinat atau wilayah Rawa Indah yang kedua saya tidak berapa dengan dari peningkat kebanyakan salah satu sampel yang sudah bisa jadi nomor 80-80 dipercentralnya itu di sekitar dari ujung lintang sebelum siring lintang terus yang ketiga Pak Adhan dan bapak-bapak semuanya setelah kita mengambil sampel satu-sampel tingkat ada dulu ada baiknya kita berembuk di kantor desa misalnya Pak atau Udin mungkin di pedang dari perwajilan dari Aftri kemudian kerjaan desa Bicara itu dari Rho Meda di KSB Ato berembuk di kantor desa setelah mengambil sampel mungkin sebentar kenapa tidak terlalu baik karena adrian dalas kemarin Pak berkebun disini tentunya kita memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian setelah mendapatkan legalitas adrian dalas melakukan pembebasan dan dirugi langsung kepada masyarakat si pemilik tanah tahun 1994 ini agak sedikit cerita ke belakang bahwa lahan usaha dua transmigrasi awat itu dulu belum rawa indah namanya itu sudah dikompensasi oleh pemerintah dalam ini oleh binas transmigrasi iya Pak ya jadi izin Mbak jadi artinya ini bermula dari adanya pencurian apa kegiatan pencurian tindakan pidana pencurian yang kemudian kami laporkan ke yang berwajib di Polda dan saat ini informasi yang kami dapat proses daripada laporan kami di Polda itu kepada pelaku itu sudah sebagai statusnya tersangka kemudian sudah status tersangka dan sudah dipanggil beberapa kali namun tidak hadir dan statusnya sekarang sudah DPU masuk daftar pencarian orang itu yang kami dapat informasi dari Polda terus kemudian ini mereka coba meminta kepada masyarakat rawa indah saya mendapat dokumennya fotokopiannya mereka untuk mendorong ataupun meminta surat kuasa dari warga rawa indah untuk membenarkan aksi mereka titik lokasi pencuriannya dibelakang sini Pak TKP ini termasuk ini juga ini lokasi pencuriannya jadi monggo silahkan diambil titik koordinat TKP pencurian Pak akan begitu apakah sesuai dengan sertifikat yang disampaikan itu itu cikal bakal permasalahannya jadi gini Pak kita ngurusnya masalah pencurian Pak sepakat yang itu ya siap sepakat yang itu ada ada usulnya sedikit Pak nah soal ya gitu dulu tunggu Pak maksud saya soal klaim ini benar atau tidaknya mari kita cek lokumennya sekarang nanti bukan Pak gini Pak nah sekarang ini bukan kami ngecek kebenaran pengaduan atau tidak satu sampel tadi ya Pak ya satu sampel itu aja Pak oke satu sampel cuman ada ada sedikit Pak yang namanya ini Pak saya di sini tahun 2002 Pak ya semenjak saya tahun 2002 saya tidak pernah namanya masyarakat rawa indah itu yang komplain yang komplain bahwa PT Agri Andalas itu mengklaim makanya aku bilang siapa yang komplain ke saya waktu itu karena saya Pak dari 2000 2002 tahun 2000 baru ini lama saya dengar aneh Pak Marioto selama tahun 2000 itu tidak ada Pak yang mengatakan saya nggak pernah misalnya orang rawa indah datang ke saya tanah agri dirampas oleh Pak muli ya gitu Pak itu hanya sekedar kita jawab ya kebetulan Pak Rusli ini Pak saya orang rawa indah juga Pak tinggalin keluarganya pun di rawa indah tetanggaan dengan Pak Nur Ali juga iya betul Pak saya mau mau kami sampaikan PKP penjualan yang kami laporkan di Polda kawan-kawan lain di belakang kami atas masyarakat kunduran memiliki lahan di sini mulai dari dari tahun 89-90 jadi kami buka lahan sini wilayah-wilayah kunduran duduk air sebatas ini nah kami miliki tidak ada masalah sampai di kisar tahun 2000 dibebaskan PT Agri antara digarap oleh PT Agri antara tidak juga ada masalah sama kami kami masyarakat kunduran di lain sisi bukan PT Agri antara saja yang ada masyarakat kunduran juga ada termasuk saya punya kebun jadi dari dulunya disini wilayah kunduran baru-baru tahu kami ini kalau ini sudah masuk masuk kita masyarakat Pak ya makanya kita dari pemerintah kunduran tapi setahu kami kepemilikan kami dari 89 bahkan di bawah itu ada yang dibawah itu di sini tadi apa ibu sejenaya dibawah tahun itu dari kunduran ini ada dua ada tiga pepsi ini Pak ini dulu yang kemudian menjadi lemaknya agri-agri mari kita cek dulu kami bebaskan ke PT Agri antara digarap PT Agri antara tapi tidak pernah bermasalah dari kami miliki sampai ke agri tidak ada masalahnya kami itu ngecek turun ke lapangan ini ngecek ini benar enggak ada masalah atau enggak ayo-ayo itu aja itu aja santai aja Pak santai aja yang tidak lepas ya lepas dari disini aja kan ada pihak yang mengakuk gitu lak kita kan lagi Terima kasih telah menonton 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 KSB Menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebetulah menonton Terima kasih telah menonton Statusnya dari saksi kemudian ke tersangka. Sudah dipanggil sesuai dengan aturan, kemudian yang terlapor tadi, termasuk salah satunya ada yang hadir tadi di sini, itu tidak memenuhi panggilan polda. Sehingga statusnya saat ini adalah sudah DPO di polda. Nah, karena sudah status DPO dan tersangka, mereka kemudian mencoba mengalihkan isu dengan cara mereka meminta perlindungan dari warga Rawa Indah yang untuk akan dijadikan tameng. Nah, hal itu bisa dibuktikan mereka ternyata sudah menyiapkan surat kuasa kepada mereka dari warga masyarakat desa Rawa Indah. Tapi warga Rawa Indah, mereka pandai, pintar, tidak mau untuk memberi kuasa. Untuk apa memberi kuasa? Kuasa apa? Apalagi untuk melawan konflik dengan agrinitas karena faktanya antara masyarakat desa Rawa Indah dengan pihak perusahaan agrinitas tidak ada persoalan apapun. Kenapa hal itu? Bisa saya jelaskan. Hubungan kami dengan mereka baik. Hubungan kami dengan warga Rawa Indah, dengan tokoh masyarakat Rawa Indah, dengan pemerintah desa Rawa Indah sejauh ini baik sekali. Nah, tersangka ini mengklaim juga punya lahan di sini atau gimana, Bang? Dia mengatakan, saya punya kebun 60 hektare. Seperti itu. Jadi, dia pun melaporkan kami ke Polda. Setelah diproses oleh Polda, diminta mana alas haknya, dikasihlah ada lima sertifikat. Kopi sertifikat, bukan... Sertifikat asli. Kopi sertifikat. Ya, tentunya pihak Polda kan tidak gegabah, Bang. Kemudian pihak Polda mungkin koordinasi dengan instansi teknis terkait. Kemudian dilakukan pengecekan. Ternyata kelima-lima sertifikat yang disampaikan juga jauh berada di lokasi tempat terjadinya pencurian. Dan di luar daripada kebun Agri Andalas. Nah, seperti itu, Bang. Ya, menurut saya, menurut saya. Ini akal-akalan. Saya duga seperti itu. Saya duga akal-akalan. Mereka karena sudah diproses yang berwajib, kemudian coba mengalihkan isu. Dengan membuat alibi-alibi yang kira-kira seperti tadi saya sampaikan. Jadi begini, ini kan baru peninjauan lapangan ya. Kita belum tahu pasti apakah yang ditunjukkan oleh orang pemohon tadi itu benar lokasi sertifikat yang dipegang atau bukan. Selanjutnya kami akan coba cek di peta yang ada di kami. Kita pemeriksaan nanti. Setelah itu nanti, kalau ternyata di situ atau bukan di situ, kami akan laporkan ke pihak KSP. Karena kami saat ini bersama tim KSP. Oke. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih.